Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alba Science Club Hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di Laboratorium Kimia Praktikum ini berjudul Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit Materi larutan elektrolit dan non-elektrolit biasanya kalian pelajari pada tingkat kelas 10 Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik Karena dalam larutannya, zat elektrolit akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa gugus atom atau atom yang bermuatan listrik yang disebut dengan ion Larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terionisasi secara sempurna sehingga memiliki derajat ionisasi 1 Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang terionisasi sebagian atau sedikit Sehingga memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1 Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi Larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi 0 Pada praktikum kali ini akan kita lihat dan kita buktikan Mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit Bagaimana cara praktikumnya? Ayo kita mulai! Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum ini adalah Kabel dan capit buaya, baterai 9V, elektroda karbon, fitting dan bohlam lampu senter 6V, botol semprot, tisu, baker glass, dan larutan-larutan yang akan kita uji sifat elektrolit dan non-elektrolitnya Langkah kerja dari praktikum ini adalah Pertama, kita buat alat elektrolit testernya Caranya adalah dengan menghubungkan 1 kabel pada kutub positif baterai dan 1 kabel pada kutub negatif baterai Kemudian, salah satu kabel dihubungkan dengan fitting lampu seperti pada gambar Lalu, hubungkan fitting dengan elektroda karbon dengan menggunakan bantuan kabel lainnya Hubungkan pula elektroda karbon pada kutub baterai yang lainnya Sehingga masing-masing kutub baterai mempunyai 1 elektroda karbon Kita bisa mengecek apakah rangkaian kabel sudah terhubung dengan cara menghubungkan elektroda karbon pada masing-masing kutub Apabila lampu menyala, artinya rangkaian sudah terhubung Langkah kerja selanjutnya adalah Kita uji larutan dengan cara menculupkan elektroda karbon pada larutan yang akan kita uji Apabila larutan tersebut merupakan larutan elektrolit Maka, lampu akan menyala dan terdapat gelembung-gelembung pada elektroda karbon Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan NACL Di sini dapat terlihat bahwa lampu menyala dan pada elektroda karbon terdapat gelembung-gelembung Artinya, larutan NACL merupakan larutan elektrolit kuat Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pengujian pada larutan kedua Jangan lupa untuk mencuci elektroda karbon sebelum dipindahkan pada larutan yang lainnya Fungsinya adalah agar sisa-sisa larutan atau cairan yang terdapat pada elektroda karbon Tidak tercampur pada larutan lainnya Selanjutnya, kita akan menguji larutan yang kedua, yaitu larutan HCL Di sini dapat terlihat bahwa lampu menyala dan terdapat gelembung-gelembung pada elektroda karbon Artinya, larutan HCL juga merupakan larutan elektrolit kuat Larutan ketiga yang akan kita uji adalah larutan Natrium Hidroksida atau NaOH Di sini dapat terlihat bahwa setelah elektroda karbon dicerupkan pada larutan NaOH Lampu menyala dan gelembung-gelembung timbul pada elektroda karbon Artinya, larutan NaOH juga merupakan larutan elektrolit kuat Larutan keempat adalah larutan CH3COOH atau asam cuka Di sini dapat terlihat bahwa lampu tidak menyala Tapi, jika kalian amati pada elektroda karbon, terdapat gelembung-gelembung Artinya, larutan CH3COOH atau asam cuka merupakan larutan elektrolit lemah Larutan selanjutnya yang akan kita amati adalah larutan gula Di sini dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala Dan di sekitar elektroda karbon tidak terdapat gelembung-gelembung Artinya, larutan gula merupakan larutan non-elektrolit Terakhir, kita akan menguji alkohol Di sini dapat kalian amati bahwa lampu tidak menyala Dan di sekitar elektroda karbon tidak terdapat gelembung-gelembung Artinya, alkohol juga merupakan larutan non-elektrolit Nah, teman-teman, melalui indikator nyala lampu dan gelembung pada elektroda karbon Tentu kalian sudah mengetahui dan bisa membuktikan Mana larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit Pada praktikum tadi, larutan NaCl, HCl, dan NaOH merupakan larutan elektrolit kuat Yang dibuktikan dengan adanya nyala lampu dan gelembung pada elektroda karbon Sementara itu, larutan CH3COOH atau larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah Yang dibuktikan dengan tidak adanya nyala lampu dan adanya gelembung di sekitar elektroda karbon Sedangkan larutan gula dan alkohol merupakan larutan non-elektrolit Yang dibuktikan dengan tidak adanya nyala lampu dan tidak adanya gelembung di sekitar elektroda karbon Teman-teman, kalian juga bisa mencoba praktikum larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini di rumah Elektroda karbon bisa kalian ganti dengan menggunakan elektroda lainnya Contohnya adalah dengan menggunakan paku Larutan-larutan yang akan kalian uji pun bisa kalian sesuaikan dengan yang ada di rumah kalian Contohnya adalah dengan menggunakan larutan gula, larutan garam, minyak, maupun larutan lainnya yang ada di rumah kalian Nah demikianlah video praktikum kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih